Inilah jatotan rekor pertemuan back timnas Indonesia Jordi Ahmad Gala Bersua para pemain timnas Argentina di level klub Legenda sepak bola dunia sambangi Indonesia Seperti diketahui PT Bank Rakyat Indonesia mendukung kegiatan Brimo Feature Garuda yang digelar pada 29 Mei hingga 1 Juni 2023 bersama PSSI Menariknya, Jong ini turut menghadirkan 4 besi sepak bola dunia yang telah menjadi legenda pada eranya yakni Roberto Carlos, Juan Sebastian Veyron, Marco Materazzi, dan Eric Abidal Seperti diketahui 4 legenda tersebut telah membawa timnas negara yang masing-masing berjaya di pentas dunia Mulai dari Roberto Carlos yang telah bermain 125 kali untuk timnas Brazil Veyron yang merupakan gelandang serang timnas Argentina yang masuk daftar 125 pesepak bola terbaik dunia Juga ada Abidal yang tampil gemilang di posisi back tengah bersama timnas Prancis pada Piala Dunia 2006 serta Materazzi Yang membawa timnas Italia juara Piala Dunia 2006 Pada program Brimo Feature Garuda ini sebanyak 50 anak atau talenta-talenta muda pilihan berusia di bawah 16 tahun Menjalani sejumlah rangkaian kegiatan pelatihan hingga pembekalan bermain sepak bola Seluruh talenta akan kembali digembleng pada 30 hingga 31 Mei 2023 oleh 4 legenda sepak bola Yang sudah pembelan negaranya masing-masing dalam beberapa kali Piala Dunia tersebut Selain membina para pemain muda, Materazzi, Ferran, Abidal, dan Roberto Carlos Akan memberikan taksion motivasi hingga program si Asar kepada sekolah sepak bola pilihan di Indonesia Sampai pada puncaknya pada 1 Juni 2023 akan digelar turnamen 4 tim Jurus Rahasia STY Tundukan Argentina Jordi Amat Mimpi Buruk Argentina Inilah jatotan rekor pertemuan bagi timnas Indonesia Jordi Amat kala bersuah para pemain timnas Argentina di level klub Jordi Amat jadi bintang baru di kubu timnas Indonesia Keberadaan Jordi jadi nilai tambah tersendiri bagi timnas Indonesia di lini belakang Pasalnya Jordi Amat jadi pemain yang sudah makan asam garam melewati kerasnya Liga-Liga Elit di Eropa Jordi Amat pernah membela Spanyol, Rayo Valigano, Real Betis, hingga Swansea City Dan waktu itu berkompetisi di kasta tertinggi di Inggris dan Spanyol Karena itu pertemuan yang melawan para talenta Amerika Latin termasuk Argentina Bukanlah hal baru bagi pemain berusia 31 tahun tersebut Berdasarkan skuad timnas Argentina yang dibawa oleh Lionel Scaloni di Tour Asia Ada tiga nama yang tercatat pernah bertanding menghadapi Jordi Amat Ketiga nama tersebut adalah Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi Sampai saat ini Jordi Amat sudah 10 kali bertemu dengan ketiga pemain tersebut di level klub Pertemuan Jordi Amat melawan Lionel Messi terjadi terkala keduanya sama-sama berkarir di Liga Spanyol Tercatat keduanya sudah lima kali berjumpa di Liga Spanyol saat Jordi Amat membela Spanyol dan Rayo Valigano Sayangnya Jordi Amat hanya mengatungi satu kali imbang dan empat kekalahan Meski begitu pertemuan terakhir keduanya di Spanyol berlangsung cukup menarik Karena Jordi Amat dan Lionel Messi sama-sama menyandang ban kapten Nama kedua yang pernah bersuah dengan Jordi Amat adalah Angel Di Maria Keduanya sudah tiga kali berjumpa di level klub Jordi Amat pernah menang sekali atas Angel Di Maria pada 2015 Kala itu keduanya berjumpa di Liga Inggris Nama terakhir yang pernah dihadapi oleh Jordi Amat adalah Nicolas Otamendi Jordi Amat hanya dua kali berdual sepanjang karirnya dengan back tengah yang mela asal Benfica di Liga Portugal ini Nicolas Otamendi mencatatkan statistik lebih unggul dengan sekali kemenangan dan sekali imbang atas Jordi Amat Media Korea Sampai Takjub Sikap Respek Media Korea Seperti diketahui tim Nas Indonesia akan berjumpa dengan Argentina dalam agenda FIFA Midday Juni 2023 Laga ini rencana akan dikelar di Stadion Utama Gelera Bung Karno pada Senin 19 Juni Jelang laga ini salah satu media Korea Selatan Best Eleven perhatian kepada Asnawi Pasalnya mereka memantau jadwal pertandingan Asnawi Mangkualam Menurut catatan media Korea, Best Eleven KR Asnawi masih akan memainkan dua pertandingan dalam lanjutan ke Ligtu untuk Jonam Dragons Yakni melawan Kim Jong Sangmu pada 4 Juni dan melawan Jong Ju Auxi pada 11 Juni Untuk laga kedua dirasa cukup sulit direalisasikan Mengingat peraturan FIFA menyebutkan pemain harus bergabung skot nasional 48 jam sebelum pertandingan pertama digelar dalam hal ini pelawan Palestina Asnawi Mangkualam berpotensi absen saat Jonam Dragons bertemu dengan Jong Ju Auxi di laga lanjutan Liga 2 Korea Selatan Meski begitu Asnawi Mangkualam pun dibuji media Korea Selatan tersebut Mereka menyebut Asnawi sangat termotivasi jelang laga melawan Argentina Para pemain Indonesia termasuk Asnawi sangat termotivasi jelang bermain melawan Argentina yang diperkuat skot juara Pial Dunia 2022 Qatar Asnawi diprediksi memiliki peluang kuat diturunkan sebagai starter dalam pertandingan melawan Argentina The Least Base 11 KR Asnawi Asnawi